Intro Manajemen tim Persipapati Sabtu Pagi mengikuti match coordination meeting yang digelar oleh operator MS Glove Foreman Liga 3 ASPRO PSSI Jawa Tengah tahun 2021 bertempat di kantor PKK Kota Pakalongan Sabtu Pagi Dalam rapat tersebut membahas sejumlah peraturan saat pelaksanaan Liga Operator MCM MS Glove Foreman Liga 3 ASPRO PSSI Jawa Tengah tahun 2021 Fani Adinugroho mengatakan karena bergelirah Liga di masa pandemi pendekanan utamanya yaitu terkait penerapan protokol kesehatan baik tim, ofisial maupun pemain serta pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan Liga 3 zona Jawa Tengah Selain itu, pertandingan akan digelar tanpa penonton Fani menambahkan beberapa peraturan pertandingan yang dibahas dalam rapat kali ini diantaranya yaitu sebelum memasuki lapangan semua pemain dan ofisial harus negatif test swab antigen sehari sebelum pertandingan atau maksimal pukul 9 pagi sebelum pertandingan Saat pertandingan semuanya wajib menerapkan prokes secara ketat Dalam kompetisi MS Glove Foreman Liga 3 ASPRO PSSI Jawa Tengah di tahun ini Persipa tergabung di grup B bersama 4 klub lainnya yaitu PSD Demak, Persap Brebes, Persipa Kalongan, Selawi United Kesemua tim tersebut akan bermain home turnamen di Stadion Hogeng, Kota Pekalongan Jadi kalau di Liga 3 kita, prokesnya yang pertama semua yang terlibat di zona 1, zona 2, dan zona 3 diwajibkan untuk melakukan swab terlebih dahulu Untuk jadwal pertandingan pertama, tim Persipa Pati akan melawan Persipa Kota Pekalongan pada hari Selasa 2 November kick-off 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Selanjutnya, Laskar Saridin akan melawan Selawi United di hari Kamis 4 November kick-off 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Pada pertandingan ketiga, tim Persipa akan melawan Persap Brebes, Sabtu 6 November kick-off 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Dan pertandingan terakhir, Persipa akan melawan PSD Demak pada hari Senin 8 November 2021 kick-off 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Terima kasih telah menonton